Halo kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini dan kita kembali lagi membahas Alkitab Kemarin kan saya sudah membahas mengenai Nabi Palsu dengan pengajarannya Dan saya tadi pagi sudah membahas mengenai Yesus Kristus adalah seorang Isa Almasi Dan kali ini saya ingin memberikan suatu penjelasan mengenai Judas Iskariot Banyak orang membincang-bincangkan mengenai penyalipan Yesus Apakah yang disalip itu Yesus Kristus yaitu Isa Almasi Ataukah Judas Iskariot yang disamarkan wajahnya seperti Yesus Ini yang banyak menjadi tanda tanya di benak pikiran banyak orang Maka dari itu saya akan menjelaskan Judas Iskariot merupakan salah satu dari kedua belas murid Yesus Dimana Judas Iskariot adalah murid kepercayaan Yesus Bahkan sebelum Judas Iskariot menyerahkan Yesus kepada bangsa Roma Kepada orang-orang yang menjadi ahli kitab di waktu itu Yesus sudah mengetahui semua yang akan terjadi Yesus sudah mengetahui segala siasat dan rencana Judas Iskariot Dan di malam hari sebelum keesokan harinya Yesus diserahkan ke orang ahli-ahli kitab Atau orang-orang farisi Yesus di malam hari menemu Judas Iskariot Bahkan Yesus membocorkan dan memberitahu rahasia besar Dan bahkan Yesus sendiri menyuruh Judas Iskariot untuk menyerahkan dirinya Kepada orang-orang farisi atau ahli-ahli kitab Dimana Yesus sudah mengetahui segalanya Dan Judas Iskariot pun hanya diam dan keesokan harinya Judas benar-benar menyerahkan Yesus Kepada orang-orang farisi dan ahli-ahli kitab Dimana Judas Iskariot mempunyai suatu anggapan Mempunyai suatu anggapan dan suatu harapan besar kepada Yesus Dimana Judas Iskariot memiliki suatu harapan Bahwa bila mana Yesus diserahkan kepada kekuasaan Romawi Entah orang farisi atau ahli kitab kepada pihak Romawi Mungkin Yesus akan memerdekakan negerinya dari bangsa Roma Dimana itu adalah harapan besar Yang timbul di hati dan benak pikiran Judas Iskariot Dan itu juga tercantum kematian Judas Dimana terdapat di dalam Matius pasal ke-27 ayat ke-5 Matius pasal ke-27 ayat ke-5 yang menyatakan Maka ia pun melemparkan uang pera itu ke dalam baik suci Lalu pergi dari situ dan menggantung diri Jadi ini kisahnya Judas Setelah Judas Iskariot menyerahkan Yesus kepada pihak kekuasaan Romawi Setelah Yesus disalib disiksa dengan begitu pedihnya Yesus disalib bersama murid-murid yang lain Judas Iskariot mengetahui itu dan melihatnya Lalu Judas Iskariot menyesal di dalam hatinya Dia merasa penyesalan yang sangat besar ada pada dirinya Dia menyesal telah memberikan Yesus kepada kekuasaan Romawi untuk disalibkan Dimana awalnya Judas Iskariot memiliki harapan Supaya Yesus segera Memerdekakan negerinya dari kekuasaan Romawi Ternyata semuanya tidak sesuai ekspletasi dari Judas Iskariot Ternyata yang terjadi Yesus disiksa bahkan disalibkan dengan mengerikan Di kayu salib Dan hal itu membuat Judas Iskariot benar-benar merasa menyesal Dan karena Judas Iskariot saking menyesalnya Karena dia sudah berbuat kesalahan yang begitu mendalam Judas Iskariot tidak bisa mengendalikan dirinya Lalu Judas Iskariot dia lari Dan Judas Iskariot dia bunuh diri Menggantung di bawah pohon Menggantung di sebuah kayu Judas Iskariot mati menggantung Lalu apakah Judas Iskariot dia berdosa Karena sudah memberikan Yesus kepada pihak kekuasaan Romawi Jawabannya adalah tidak Judas Iskariot tidak berdosa Karena telah menyerahkan Yesus kepada pihak Romawi Karena apa? Tanpa adanya suatu tindakan Judas Tanpa adanya Judas untuk menyerahkan Yesus kepada pihak Romawi Maka karya penyelamatan Yesus datang ke dunia ini Dalam nama Isa Almasih akan sia-sia Maka dari itu Judas dipergunakan oleh Yesus Sebagai alat Yesus untuk perantaraan Yesus sampai ke kayu saling Dengan perantaraan Judas Iskariot Sehingga Yesus atau Isa Almasih bisa menyelamatkan dan membuat karya penyelamatan Lalu orang-orang bertanya Bukankah yang disalib itu Judas salah? Yang jadi pertanyaan Kalau yang disalibkan Judas Lalu tujuan Yesus masuk ke dunia Sebagai Isa Almasih Untuk karya penyelamatan besar akan sia-sia Lalu kenapa banyak orang yang meyakini bahwasannya Yesus atau Isa Almasih Itu dibawa Allah ke dalam ruang ilahi Kedalam alam gaib Itu tidak pernah terjadi Karena apa? Tuhan tahu Allah itu tahu Bahwasannya Yesus atau Isa Almasih Datang untuk penebusan dosa Sebagai karya penyelamatan Untuk menyelamatkan dosa utama manusia yang dilakukan Adam dan Hawa Dimana setelah Isa Almasih mati di kayu saling Roh dari Isa Almasih kembali berkuasa Roh dari Isa Almasih terlepas dari jasadnya Dan berkuasa Dan roh Isa Almasih akan kembali lagi di alam nyata Dalam bentuk wujud lain Sebagai akhir zaman Sebagai pemberitahuan akhir zaman Itu seturut dengan yang dikatakan dalam Alkitab mengenai Yesus Dimana Yuda sendiri tidak berdosa Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa like dan subscribe channel ini